Jajaran kepolisian daerah Jawa Barat menyampaikan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Melalui Kapolda Jabar Irjen Polisi Suntana, jajaran polisi di Jawa Barat telah banyak mengungkap berbagai kasus termasuk soal Kamtibmas dan melakukan penindakan secara adil. Selama tahun 2022, kondisi Kapolda Jabar di wilayah hukum Polda Jabar relatif masih terkendali dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jabar Irjen Polisi Suntana dalam merilis akhir tahun 2022 di Ruang Riung Ma Pulung Ma Polda Jabar. Paparan tersebut disampaikan Kapolda yang didampingi Wak Kapolda, Rikjen Pol Bariza Zulfi, Kabin Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo, dan sejumlah pejabat utama Polda Jabar. Menurut Kapolda, terjaganya Kamtibmas di wilayah hukum berkat bantuan semua pihak, terutama dukungan masyarakat Jabar. Selain Kamtibmas, panjang tahun 2022 ada 436 personel polisi yang melakukan pelanggaran dan telah ditindak tegas melalui sidang kode etik. 21 orang di antaranya dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat atau PTDH, ke-21 anggota yang di PTDH ini tersandung narkoba dan disersi. Di sini juga saya mengharap ada bantuan dari teman-teman pediatnya, menarik jalurnya agar masyarakat tidak edukasi lah, tidak bisa. Kalau misal-misal dapat utuh 2-2 persen, punah-mahal yang dapat duit uang, pakai modal sendiri aja, ambil diubah kan tetap sampai negeri itu. Cuma masalah kita memang terbobohi, dikasih keuntungan 1-2-3 kali dokobat musnah kita. Jadi memang ini harus supaya bersama-sama, tapi kami di setiap kesempatan, di setiap Jum'at-Jum'at yang dilakukan oleh para kapuret, yuk kita lakukan pembinaan dan lain-lain. Di tahun 2023 ini, Kapolda berjanji akan menuntaskan berbagai perkara yang belum selesai di tahun 2022 termasuk diantaranya kasus pembunuhan di Subang dan jeratan pinjaman online ilegal. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rasyad melaporkan.